Informasi lain pemirsa Presiden Joko Widodo akan menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada para petani di Jawa Timur. Firda Siswoyo akan melaporkannya langsung dari Ngawi, Jawa Timur. Firda bagaimana sambutan warga atas kedatangan Presiden Joko Widodo di lapangan kereswetan? Ya Zakiya, baru saja Presiden Joko Widodo beserta rombongan hadir di lapangan kereswetan Kabupaten Ngawi ini dan langsung disambut meriah oleh ribuan warga, khususnya warga Kabupaten Ngawi tapi juga ada warga yang di luar Kabupaten Ngawi, khususnya warga Jawa Timur. Dan para masyarakat ini langsung maju ke depan untuk menyaksikan kedatangan Jokowi dan saat ini Jokowi tengah memberikan, menyampaikan dan menyapa masyarakat Kabupaten Ngawi ini dalam sambutannya yang dapat Anda saksikan langsung di belakang saya berikut ini. Semuanya, perkiraan kita 2-3 tahun juga selesai. Kalau irigasnya bagus, diairi terus dari bendungan, dari waduk terus, traktornya juga siap ada, kalau nggak ada pompa airnya juga ada, petaninya juga rajin, sudah ada traktor, ada pompa nanti tidur, terus ya nggak akan, nggak akan bisa panen kita nanti. Tapi saya yakin petani rajin-rajin, terutama di Jatimur rajin-rajin, khususnya lagi di Ngawi rajin-rajin. Terus, jadi akan kita awasi terus, akan dikawal terus sehingga betul-betul target swasembada terpenuhi, kedaulatan pangan berikutnya terpenuhi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan sekali lagi saya berharap kita harus, Indonesia harus menjadi tempat produksi pangan, tidak hanya beras, ini mulai ditata, tidak hanya gula, tidak hanya kedelai, semuanya. Terus dan kita harapkan nanti di luar negara kita tergantung kepada kita, karena kita siap terus dalam berproduksi, siap terus memproduksi. Zakia, setelah ini Presiden Jokowi akan menyerahkan sekitar 32 traktor dan juga pompa air kepada kelompok tani yang ada khususnya di Kabupaten Ngawi, dan serta ratusan ribuan pompa air dan juga traktor tersebut akan dibagikan ke seluruh wilayah di Jawa Timur. Dan sempat juga Presiden Jokowi memberikan sambutan bahwa pesan akan meningkatkan produktivitas sepadi di Jawa Timur sebanyak 2 juta ton, serta jagung 98 ribu benih dan kedelai 70 ribu benih. Demikian Zakia kembali ke Anda. Baik, terima kasih Firda Siswoyo atas informasinya. Selamat siang pemirsa, Presiden Jokowi Dodo menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada para petani di Jawa Timur untuk menghadapi target suasana badapangan. Informasi selengkapnya disampaikan langsung Firda Siswoyo di lapangan kereswetan Ngawi, Jawa Timur. Firda, apa pesan Presiden Jokowi Dodo kepada para petani? Zakia, pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam sambutannya, dalam kedatangannya di lapangan kereswetan Kabupaten Ngawi ini, bahwa Presiden Jokowi Dodo beserta pemerintahan yang sekarang menargetkan Indonesia akan suasana badapangan dan tercapai dalam kurun waktu 3 tahun. Untuk menunjang suasana badapangan tersebut telah diserahkan hari ini juga oleh Presiden Jokowi Dodo langsung sebanyak 850 traktor dan juga 337 pompa air untuk memfasilitasi para petani dan juga ini merupakan program dari Kementerian Pertanian yang berhasil menghemat anggaran sampai 4,1 triliun rupiah sehingga dana tersebut bisa dialihkan untuk membeli fasilitas atau sarana dan prasarana untuk kelompok tani khususnya yang ada di Jawa Timur. Dan di Jawa Timur sendiri ditargetkan akan tercapai produktivitas pangan sebanyak 2 juta ton khususnya untuk padi, sementara jagung sebanyak 98 ribu benih dan kedelai sebanyak 70 ribu benih. Dan Presiden Jokowi Dodo mengharapkan kepada para petani untuk terus memproduksi dan tidak lelah untuk memberikan produktivitas lebih dan serta kualitas beserta kuantitas untuk suasembada menunjang, suasembada pangan pada tahun 2017 nanti. Dan berikut petikan wawancara, petikan pernyataan Jokowi dalam sambutannya di lapangan keras wetan ini. Tiga tahun harus suasembada. Perkiraan saya malah nanti belum dua tahun sudah. Artinya apa? Kita memberikan itu tidak cuma-cuma. Tapi saya minta produksinya harus naik. Jangan malah turun di berita aktor malah. Yang rajin, Pak Gubernur Danyah Hupi, tambahan 2 juta ton dari Jawa Timur. Gapah kering tanen. Boon. Zakia. Ya, Firda, lu bagaimana dengan kesiapan petani di Ngawi atas target suasembada pangan? Ya, Zakia. Terhadap program suasembada pangan yang akan tercapai direncanakan pada tahun 2017, para petani atau khususnya kelompok petani di Kabupaten Ngawi ini menyatakan siap untuk mendukung program Presiden Jokowi tersebut. Namun, kelompok tani ini tadi juga sempat menyampaikan beberapa aspirasi mereka, baik dari yang datang dari Kabupaten Ngawi ataupun dari luar Kabupaten Ngawi, juga turut memberikan aspirasi mereka bahwa pemerintah harus tetap memberikan perhatian terhadap para petani, khususnya kelompok tani yang, para petani yang tergabung dalam kelompok tani di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Ngawi ini, untuk terus memberikan perhatian terhadap sarana dan prasarana atau fasilitas yang terkait dengan yang dapat menunjang sawah-sawah atau lahan pertanian yang ada di Kabupaten Ngawi ini. Termasuk juga memang sudah diberikan tadi sebanyak 34 atau sekitar 30-an traktor dan juga pompa air yang untuk menunjang suasembada pangan tahun 2017 tersebut dan kelompok tani tersebut bersyukur bahwa dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini, ini adalah jumlah terbanyak yang diterima oleh kelompok tani Kabupaten Ngawi. Demikian Zakiya, kembali ke Anda. Ya, baik. Terima kasih Firda Siswoyo atas informasinya. Kembali di Metro Kini, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo hari ini akan menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada para petani di Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Firda Siswoyo dari Ngawi, Jawa Timur. Firda, bagaimana persiapan di lapangan keresuatan menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo? Ya Rika, hari ini memang ada kunjungan Presiden Jokowi Dodo beserta Ibu Negara Ibu Iryana Widodo dan juga rombongan Presiden yang akan mengunjungi lapangan kerasuetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ini dan direncanakan akan tiba pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan persiapan yang telah dilakukan yang sudah tampak di sekitar lapangan kerasuetan ini sejak pagi tadi telah berjajar ratusan aparat gabungan dari TNI dan Polri di sepanjang jalan menuju lapangan keras ini untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Dan selain itu, kodim dari wilayah sekitar yaitu seperti wilayah Trenggalek, Kemadiun dan juga Ponorogo yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Ngawi juga turut mengamankan lokasi lapangan kerasuetan ini. Dan rencananya akan dihadiri atau disambut juga oleh Kementerian Pertanian Menteri Pertanian yaitu Amoran Sulaiman yang sudah hadir saat ini dan juga nanti akan disambut pula oleh Gubernur Jawa Timur Pangdam Lima Brawijaya, Kapolda Jawa Timur dan juga Bupati Ngawi. Rika, Firda berapa jumlah dan apa saja jenis alat pertanian yang akan dibagikan? Ya, Rika, alat pertanian dan juga alat apa saja yang akan dibagikan saat ini adalah berupa traktor dan juga pompa air yang telah disiapkan sejak kemarin di lapangan kerasuetan ini dan menurut informasi ada sekitar 850 unit hand tractor dan juga 337 unit pompa air yang akan diserahkan Presiden Joko Widodo oleh perwakilan kelompok tani di Kabupaten Ngawi ini. Dan rencananya ratusan bahkan ribuan alat mesin pertanian tersebut akan dibagikan kepada seluruh kelompok tani yang tersebar di Jawa Timur yang ada di 34 kota kabupaten khususnya di Jawa Timur. Dan penyerahan alat mesin pertanian ini digunakan untuk mendukung perwujudan suasembada pangan yang menjadi program oleh Presiden Joko Widodo dan juga Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 3 tahun ke depan bagi bangsa Indonesia. Dan alokasi dana bantuan al-sintan atau alat mesin pertanian ini, Rika, berasal dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terhadap anggaran yang tidak penting seperti penghematan perjalanan dinas para pegawai negeri sipil, rapat hingga penghematan pembangunan gedung dari Kementerian Pertanian. Dan sudah terkumpul sejak awal Januari 2015 ini, Kementerian Pertanian telah mengumpulkan atau melakukan penghematan sebesar 4,1 triliun rupiah. Dan akhirnya 4,1 triliun rupiah ini dialihkan untuk membeli al-sintan atau alat mesin pertanian yang berguna untuk mendukung suasembada pangan tersebut, seperti traktor, pompa, transplater, benih, dan juga pupuk. Dan cara ini akan terus dilakukan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk merealisasikan target suasembada pangan di tahun 2017. Dan juga alat traktor dan juga pompa air ini juga akan diberikan kepada petani yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah, namun berbeda jumlahnya yaitu sekitar 831 unit hand tractor dan juga 148 pompa air yang juga menggunakan anggaran 4,1 triliun tersebut. Rika, selain agenda untuk menyerahkan alat pertanian ini, nantinya juga Presiden Jokowi Dodo akan meninjau perbaikan bendungan bundengan yang ada di Kabupaten Nyawi ini untuk tinjauan perbaikan dam untuk irigasi khususnya dan juga untuk menjaga banjir. Demikian Rika, kembali ke Anda. Terima kasih.